Pemirsa melonjaknya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia saat ini menimbulkan keprihatinan bersama. Kewaspadaan terhadap bahaya dan tentunya upaya pemberantasan narkoba bukan semata tanggung jawab badan narkotika nasional atau BNN, melainkan juga seluruh elemen masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa menjadi target pasar pengendal narkoba jaringan internasional. Bahkan lonjakan kasus penyalahgunaan narkoba hingga mencapai 6 juta kasus membuat pemerintah Indonesia menetapkan status darurat narkoba. MNC Group sebagai unit bisnis terbesar dan terlengkap turut mendukung penuh upaya BNN untuk mencegah, memberantas dan merehabilitasi dampak narkoba bagi generasi bangsa. Upaya itu ditegaskan Cermen MNC Group, Haritanu Sudipyo, dalam penanda tanganan MOU dengan BNN Hari Selasa di Jakarta, dengan menyediakan fasilitas sarana yang menunjang kinerja BNN. Jadi dengan serang hati kami bahkan tanah 1.800 meter lebih, dan kemudian juga kami pinjam pakaikan, silahkan dipakai untuk kepentingan BNN sekitar 1,6 hektar. Jadi ini bagian daripada Siasar, MNC Group bagaimana ikut membantu perjuangan BNN yang mulia. Kita tahu narkoba ini masalah besar di bangsa kita. Kita banyak generasi muda, produktif seharusnya, tapi menjadi destraktif kalau mereka terserang narkoba. Jadi ini masalah kita bersama. Jadi ini yang diacarakan pada siang hari ini. Yang kedua tadi saya sampaikan juga, MNC Group menawarkan, karena kami di media, ada televisi, ada online, ada radio, silahkan menggunakan MNC Group, khususnya di pemerintahan ataupun iklan, bagaimana ikut membantu memberantas narkoba. Jadi, dan saya tawarkan secara gratis tadi kepada Pak Buas. Yang pasti kan saya terima kasih dulu ya pada Pak Ritano, dan semua ini kan satu wujud nyata bahwa beliau itu mendukung ya. Bukan mendukung hanya BNN, tapi negara dalam menangan ini. Karena tadi dengan keterbatasan BNN, dengan segalanya, itu mana kalah tidak dibantu, termasuk oleh Pak Ritano, dengan masyarakat yang lainnya, maka kita tidak bisa apa-apa. Negara tidak bisa apa-apa dalam menghadapi masalah narkoba. Jadi diharapkan dengan adanya memberikan suatu lahan kami yang ada di lokasi mereka, kita hibahkan, mereka mempunyai akses jalan yang lebih besar, lebih bagus, dan lebih dekat, sehingga memudahkan juga operasionalnya BNN. Rencana pengembangan sarana dan fasilitas BNN di kawasan Lido, Jawa Barat, menunjukkan komitmen nyata MNC Group melalui PT Lido Nirwana Parahyangan, yakni salah satu unit bisnis dari PT MNC Land TBK. Komitmen untuk mewujudkan masyarakat Indonesia ke depan yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, KMA News melaporkan.